POS WEGNER Bos Wegener Yevgeny Brigozhin menunding Presiden Rusia Vladimir Putin perkhianat. Pasukan Moskow disebut telah menembaki sebuah kem yang sedang dihuni oleh tentara Wegener. Hal itu membuat kongsi antara Rusia dengan Wegener terancam pecah. Dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan akibat serangan rudal di kem Wegener di hutan tersebut. Brigozhin menyebut banyak pasukannya yang tewas telah diserang dari belakang oleh pasukan Kementerian Pertahanan Rusia. Pihaknya pun akan membalas kekejaman yang telah dilakukan oleh pasukan Rusia. Brigozhin menegaskan bahwa setelah ini, langkah yang diambil sepenuhnya dibawah kendali pasukannya sendiri bukan lagi Moskow. Sementara itu, Rusia membantah telah melakukan serangan di kem Wegener. Wakil Kementerian Pasukan Gabungan Rusia Jenderal Sergei Surovikin meminta pada grup Wegener untuk menghentikan pemberontakan terhadap Moskow. Dalam pesan video singkat yang dirilis di media sosial, Surovikin mengatakan ia baru saja kembali dari garis depan, di mana pasukan Rusia berdiri melawan serangan Ukraina, bukan pada Wegener. Surovikin lantas mengingatkan bahwa Rusia dan Wegener pernah melewati jalan sulit bersama hingga menderita kekalahan bersama. Ia menyebut bahwa Rusia dan Wegener memiliki darah yang sama, yakni sebagai pejuang. Surovikin meminta Brigozhin untuk berhenti dan menunggu situasi politik milik Ukraina memburu.